Amin 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 mereka lakukan. Memang risau selalu datang belakangan. Penyebab risau yang mengolah remaja saat ini cenderung disebabkan oleh pembentukan mental serta karakter yang kosong, dimana para remaja tersebut tidak mempunyai pegangan dalam menjalankan hidup. Parang tua yang berkewajiban menurus anak malah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga tidak sempat berkomunikasi dengan anak. Seharusnya warga tetap di nomor satukan, tidak adanya landasan agama yang kuat serta bimbingan dan kesesayang dari orang tua. Inilah penyebab nomor satu. Kondisi seperti ini harus segera diatasi demi kebaikan kita bersama, karena generasi berdam rupakan melakui bahwa sekaligus kawar pemimpin di masa depan. Bila generasi muda tidak bisa diharapkan lagi, bisa dibayarkan apa yang akan terjadi, kita akan hancur, injak-injak menjadi dunia oleh negara lain. Peranan orang tua dalam mendidih, mendidih, serta membentuk karakter para remaja sangatlah domingan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara orang tua dan anak. Ini berarti bahwa orang tua harus memberikan pengertian serta berperat sebagai pengayang anak, sehingga mereka merasa nyaman dan terlindungi. Bila hal ini telah terjadi, anak tidak akan mencari tempat yang mereka anggap nyaman lain di rumah. Selain itu, berikan pendidikan agama sedini mungkin ada pendidikan agama, merupakan kondisi utama yang bisa dijadikan pegangan dalam melakukan semua hal. Menciptakan rasa takut kepada Tuhan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena bila remaja sudah tidak mempunyai rasa takut kepada Tuhan, apapun yang mereka lakukan sudah pasti akan menghipang dari norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat. Kita tidak boleh berhenti untuk tetap berusaha mengelamatkan mental dan moral para generasi muda. Dengan memberikan kondisi agama yang kuat, serta memberikan kesesayang kepada generasi muda, bisa dipastikan tidak akan terjadi lagi penurunan moral pada remaja, sehingga kita akan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Dapat hidup dengan lebih nyaman serta terjaminnya masyarakat depan negara kecinta Indonesia. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas penghapiannya, jika ada salam yang dimaafkan. Saya ucapkan selamat pagi.